Dengan amarah yang meledak-ledak, Nian Bing pun menegaskan Karena ia masih berdiri di sini, entah hidup atau mati juga tidak penting lagi Kemudian ia pun mengaktifkan elemen sir api dan es dari sumber yang sama Ditambah lagi kakek bilang bahwa kakek tidak ingin menghabisinya Akan tetapi Nian Bing sangat ingin menghabisi kakeknya sendiri Kemudian Nian Bing langsung menyerang kakeknya itu dengan serangan pedang api dan es Akan tetapi terlihat kakeknya dengan mudah menangkisnya Dikatakan oleh kakeknya bahwa Nian Bing ingin menghabisinya hanya dengan serangan ini Ia pun mengetahui bahwa Nian Bing sangat membencinya Ditegaskan oleh Nian Bing selama bertahun-tahun Setiap hari ia ingin menghabisi kakeknya dengan tangannya sendiri Ia pun mengingat di masa lalu ketika ayahnya ditekan oleh kakeknya Terlihat ayah dari Nian Bing menahan serangan tangan api dari pangeran Rong Terlihat ketika itu juga Nian Bing kecil menghampiri ayahnya Dan memastikan bahwa ayahnya baik-baik saja Ayahnya pun menyuruh Nian Bing untuk menjauh dan jangan menyakiti diri Nian Bing sendiri Terlihat setelah satu tetua pun menyalahkan ayah dari Nian Bing Jelas Rong Tian tahu bahwa hubungan mereka dengan pagoda dewa es tidak baik Kenapa Rong Tian masih mencari wanita itu yang adalah ibu dari Nian Bing Rong Tian memberitahu ayahnya bahwa Bing Ling dan dirinya saling mencintai satu sama lain Kemudian salah satu tetua tersebut mengatakan kepada kakaknya Bahwa hanya karena dia dan wanita itu Keluarga Rong mereka dikalahkan oleh pendeta dewa es Dan ini benar-benar ayah yang memalukan Selain itu Rong Tian juga tidak menunjukkan rasa penyesalannya Ia pun menyuruh kakaknya itu untuk menghukum Rong Tian dengan keras Kalau tidak sulit meyakinkan anggota keluarga lain Hingga akhirnya pangeran Rong menyuruh prajurit untuk membawa ayah Nian Bing Nian Bing kecil berteriak kemana para prajurit akan membawa ayahnya Sementara itu Rong Tian mengatakan ketika ia keluar Ia pasti akan membawa Nian Bing untuk mencari ibu dari Nian Bing Kembali ke masa sekarang Pangeran Rong tahu bahwa saat ini Nian Bing dibutakan oleh kebencian Dia pun akan membiarkan Nian Bing melepaskan kekuatannya lebih banyak lagi Untuk mengetahui tingkat kemampuan Nian Bing Setelah hal itu terlihat dengan mudah Pangeran Rong menghindari serangan Nian Bing Ditambah lagi kakaknya pun terkejut Ternyata Nian Bing bahkan bisa menggunakan sihir ruang Dan bakat Nian Bing tidak bisa diremehkan Hingga akhirnya terjadi kembali pertarungan diantara mereka berdua Kakeknya juga menceremahi Nian Bing bahwa Nian Bing bertarung dengan Sembrono Dan hidup Nian Bing sia-sia selama lebih dari 10 tahun ini Kakeknya pun bertambah terkejut Ternyata Nian Bing bisa mengendalikan sihir enam elemen Ia pun tahu dalam ribuan tahun Di seluruh benua takutnya orang seperti ini belum pernah muncul Terlihat ketika Nian Bing menggunakan pedang iblis Itu bahkan sama sekali tidak bisa menyentuh kakeknya Kakeknya pun mengetahui bahwa Nian Bing masih terlalu muda Dan juga tidak cukup stabil untuk mengendalikan sihirnya Yaitu dengan mengganti metode serangan dengan tergesa-gesa Kemudian Nian Bing mengeluarkan tubuh Dewa Api Dikatakan oleh kakeknya Tampaknya Nian Bing Tidak memiliki kesadaran yang jelas akan kekuatannya sendiri Dan ia pun akan membantu Nian Bing melihat kesenjangan kekuatan diantara mereka berdua Kakeknya pun juga mengeluarkan avatar Dewa Api Dan jelas pastinya avatar roh Dewa Api dari kakeknya Berhasil mengalahkan avatar Dewa Api dari Nian Bing Terlihat Nian Bing menjadi heran Ia telah melakukan banyak upaya Dan tetap tidak bisa menyakiti kakeknya Kakeknya pun menanyakan Apakah ada cara yang pernah mengajari Nian Bing cara menggunakan sihir Mendengar hal itu Sontak Nian Bing langsung mengingat ketika di masa lalu Ayah dan ibunya mengorbankan diri mereka Agar Nian Bing bisa melarikan diri Dikatakan oleh Nian Bing Jika saat itu kakeknya tidak mengusir keluarganya Bagaimana mungkin ayahnya bisa mati di pagoda Dewa Es Kakeknya pun mengaku bahwa ia merasa bersalah pada Nian Bing dan ayahnya atas masalah ini Ia pun menyuruh Rong Tian untuk pergi dari istana keluarga Rong Karena jika ia tidak mengusir Rong Tian Sulit untuk menenangkan amarah dari anggota keluarga Rong lainnya Dan mungkin anggota keluarga Rong akan menghadapi krisis ini Meskipun Rong Tian adalah anaknya sebagai kepala keluarga Ia harus mengutamakan kepentingan keluarga Mendengar itu Rong Tian pun mengerti Ditambah lagi kata ayahnya Sekarang seluruh keluarga Rong Tidak bisa memaklumi Rong Tian lagi Bahkan jika ia dengan paksa menahan Rong Tian disini Mereka tetap akan mengincar seluruh keluarga Rong Tian Sebaiknya Rong Tian meninggalkan keluarga Rong Dan menjalani kehidupan yang baik Kemudian ayahnya pun mengeluarkan harta berharga dari keluarga Yaitu batu dewa api ia pun memberikannya kepada Rong Tian Karena dengan begini dapat memiliki lebih banyak kekuatan Untuk melindungi dari sendiri saat tinggal di luar Dan ini adalah hal yang terakhir yang bisa ia lakukan untuk Rong Tian sebagai ayah Sembari memeluk anaknya Ia pun mengatakan jangan salahkan dirinya untuk kedepannya Rong Tian pun mengerti tentang hal tersebut Mendengar cerita itu justru Nian Bing mengatakan Bahwa kakeknya tidak pantas memanggil nama ayahnya Kakeknya pun menyampaikan bahwa keluarga Nian Bing Menderita selama bertahun-tahun Jika ia tidak mengusir mereka saat itu Mungkin ayah Nian Bing tidak akan mati Diberitahu oleh Nian Bing Sekarang kakeknya baru bisa menyesali perbuatannya Dan pastinya itu sudah terlambat Setelah itu Nian Bing mengeluarkan senjata dewanya Yaitu bilah es dan juga bilah dewa api Ia pun mengucapkan mantra Dan juga mengeluarkan senjata dewa yang lainnya Nian Bing akan mengeluarkan teknik terkuatnya Yaitu cahaya suci ilahi Ketika itu kakeknya pun mengingatkan Jika Nian Bing menggunakan teknik ini Maka tubuh Nian Bing akan hancur berkeping-keping Oleh kekuatan sihir tersebut Meski begitu Nian Bing tetap bersih keras Karena selama ia bisa menghabisi kakeknya Sementara itu kakeknya bergumam Ia sudah kehidangan Rong Tian kala itu Sekarang ia tidak boleh gagal untuk melindungi cucunya Selama ia menggunakan kekuatan yang cukup kuat Untuk menetelisir kekuatan yang dihasilkan oleh Nian Bing Masih ada peluang bagi Nian Bing untuk bertahan hidup Terlihatlah Nian Bing mengeluarkan seluruh avatar roh naga Yang dihasilkan dari senjata dewanya Kakeknya yang melihat itu sangat terkejut Karena enam elemen bisa bergabung secara bersamaan Ia pun mengatakan berapa banyak kejutan yang ingin Nian Bing berikan kepadanya Kakeknya juga mengeluarkan avatar roh singa untuk menetelisir kekuatan yang dikeluarkan oleh Nian Bing Hingga pada akhirnya avatar roh singa itu pun meraung disana Dan berhasil mementalkan seluruh avatar roh naga dari Nian Bing Kakeknya pun menyadari bahwa ia meremehkan Nian Bing Jumlah sihir ini hampir mengharuskan ia menggunakan seluruh kekuatannya Namun tiba-tiba saja Nian Bing bisa menyerang dari belakang Tapi untungnya saja Nian Bing langsung tepar karena kehabisan energi sihirnya Ketika itu juga muncul Rong Bing disana Rong Bing mengatakan kepada kakeknya Bahwa ini adalah Nian Bing dan juga adalah cucunya Mengapa melakukan ini kepada Nian Bing Kakeknya berkata ia tahu tanpa Rong Bing memberitahunya Karena Nian Bing hanya memaksakan diri Dan akhirnya menjadi pingsan Rong Bing terkejut Ternyata kakeknya tahu bahwa Nian Bing tidak mati Mengapa saat itu kakeknya mengumumkan dirumah bahwa Nian Bing dan pamantian sudah mati Dijelaskan oleh kakeknya bahwa saat itu Masalah lebih rumit dari yang Rong Bing bayangkan Jika ia tidak melakukan ini Apakah menurut Rong Bing masih dapat bertemu dengan Nian Bing lagi Kakeknya pun menyuruh Rong Bing agar merawat Nian Bing Dan setelah bangun suruh Nian Bing untuk segera menghadapnya Dan juga jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini Kalau sampai bocor Tidak ada yang bisa melindungi Nian Bing Oke guys itu adalah Dong Hua lanjutan yang berjudul Magic Shaper R&S bagian ke 36 nya di season 2 kali ini Untuk pas selanjutnya akan di update sepatnya oke Begitu episode-nya muncul Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini Dan selalu mensupport channel admin Sehat-sehat buat kalian semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak tinggalan setiap notif berikutnya Loncengnya juga dipencet oke Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Till next time and bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton